Yogyakarta Yogyakarta merupakan kota bersejarah dengan kekayaan tradisi dan budaya. Tepat di jantung kota, sebuah monumen atau tugu berdiri kokoh sebagai simbol dari garis magis yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi di sisi utara. Kota tempat berdirinya kerajaan Mataram ini memiliki daya tarik pariwisata dari hulu sampai ke hilir, salah satunya adalah kain sutra emas. Sekitar 15 km dari kota Yogyakarta, tepatnya di desa Karang Tungah, kecamatan Imogiri, Yogyakarta, budidaya ulat sutraliar dikembangkan masyarakat setempat untuk dijadikan bahan baku kain sutraliar, khususnya yang berwarna emas. Ini dulu tahun 2003, Pak, kita mulai sosialisasi. Sebetulnya kami diberikan dua alternatif, tiga alternatif lahan oleh Bapak Sri Sultan. Jadi karena kami ingin membantu proyek pengembangan sutraliar Indonesia. Di sinilah yang kami melihat, ini lahan, tidak ada satupun pohon yang berdiri di sini, Pak. Ini sudah bagus sekali ini, karena pohon-pohon ini dulu kosong, Bapak bisa bayangkan. Ini semua, dulu tidak ada pohon. Jadi dengan diberikan luas 150 hektare, Pak. Dahulu, wilayah desa ini sangat gersang, tidak sejauh sekarang. Kini, beragam pohon tumbuh menutupi kawasan desa-desa di Imogiri. Wilayah yang hijau ini tidak terlepas dari upaya budidaya sutramas yang telah dikembangkan sejak 17 tahun lalu. Budidaya ini bagian dari rantai produksi kain sutramas yang didukung oleh Ibu Fitri Kuroda. Universitas Gajah Mada, Fakultas Entomologi, ya Bapak, Biologi itu, kita bantu untuk bisa bekerja sama penelitian di dalam sutraliar, Bapak. Nah, spesiesnya yang ditemukan bersama-sama itu ada tiga spesies. Yang makan daun mahoni, yang makan daun jangmu mete, dan yang makan daun mangga, dan lain-lain. Tapi yang dua spesies ini yang betul-betul bisa banyak sekali ditemui di urban area. Maka kami pilihlah sutra liar jenis kupu gajah, atau ular keket, ya bahasa Jawanya. Yang hijau itu. Yang hijau besar sekali, Pak, seperti monster. Kedua, sutra emas, Pak. Nah, Indonesia inilah yang di waktu konferensi sutra dunia kita mengangkat golden silk. Satu-satunya spesies di dunia yang betul-betul berwarna emas. Produksi kain sutra ini melibatkan masyarakat sekitar. Mulai dari memanen kokon liar hingga memintal menjadi gulungan benang sutra. Untuk membuat kain ini, apakah pakai peralatan apa ini? Apakah pakai peralatan pintalnya bermesin atau tradisional? Dan kemampuannya berapa banyak? Kami semua manual, Pak. Kami tidak ada yang bisa, seperti sutra tadi itu, reelingnya kan harus dengan mesin-mesin besar. Kami sama sekali tidak bisa membeli itu, tidak sanggup. Jadi kita menggerakkan semua serba sederhana dengan tangan. Alat pintalnya pun betul-betul alat pintal tangan ya, namanya mesin jantra. Mesin jantra itu hanya dengan dinamo, tapi semuanya digerakkan dengan pengontrol atau pengendaliannya dengan tangan dan perasaan. Memintalnya, ya merasa senanglah dapat pekerjaan yang lebih baik. Dan yang tadinya pada naik sepeda, terus bisa, mungkin ada yang beli motor, terus ada yang bisa nabung gitu lah. Dan manfaatnya bagi ibu-ibu sebenarnya bermanfaat sekali karena ini kan pekerjaan bisa dikerjakan di rumah. Tidak harus pergi kemana-mana di rumah bisa dikerjakan. Di samping produksi sutra emas, produksi sutra ini juga menghasilkan kain sutra yang berwarna putih dan dapat diberi warna. Ibu Kuroda menjelaskan pewarnaan yang digunakan yaitu dengan sari warna alami. Desainnya pun dapat dikombinasikan dengan beberapa teknik. Ini disebut teknik eco-printing. Kain sutra emas dan jenis warna lainnya menjadi indah setelah kreasi tangan seniman mengubahnya menjadi beragam produk fashion. Samping para ibu itu di rumah melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangganya, ini juga bisa meningkatkan penghasilannya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini akan mendukung di tempat kami program ibu atau perempuan sebagai guru kesiap-siagaan dan rumah sebagai sekolahnya. Sutra emas dari Yogyakarta ini menjadi cerita sukses pembangunan berkelanjutan yang diakui oleh BBB. Tidak hanya mengenai sutra emas satu-satunya di dunia, tetapi juga harmoni dengan alam sehingga terhindar dari ancaman bencana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!